Intro Hai semua, selamat datang di channel XTX Kreatif Setelah sekian lama gak tampil di depan kamera dan gak bikin video tutorial Kali ini gue kembali untuk membawakan video tutorial ke kalian Setelah di video sebelumnya, gue sempat ngebagiin gimana caranya menghapus semua email yang ada di kotak masuk gmail dengan satu kali klik Di video kali ini gue akan membagikan ke kalian gimana caranya menghapus semua persakapan atau pesan yang ada di messenger dengan satu kali klik Gimana caranya? Oke langsung aja kita mulai videonya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel XTX Kreatif biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya selanjutnya Nah sebelumnya gue mau ngasih tau dulu ke kalian Kalau kalian bisa menghapus semua pesan yang ada di messenger dengan menggunakan google chrome di pc dengan bantuan chrome extension Tapi tenang aja buat kalian yang gak punya pc atau laptop Kalian tetap bisa menghapus semua persakapan atau pesan yang ada di messenger hanya dengan sekali klik pake android kalian Yang pertama-tama kalian buka google playstore Dan kemudian ketikan di kolom pencarian yang di browser Nah yang ini Kemudian kita klik install Nah kenapa kita nginstall Yandek Browser? Karena Yandek Browser merupakan salah satu browser yang ada di smartphone atau android Yang support untuk menginstall google chrome extension Yang nantinya bakal kita pakai untuk menghapus semua pesan yang ada di facebook messenger Nah setelah selesai terinstall Selanjutnya kita buka aplikasi Yandek Browser Dan kemudian ketikan di kolom pencarian Chrome extension Dan kita buka link yang paling atas Selanjutnya Di kolom pencarian Chrome webstore Kita ketikan delete all message Terus kalian pilih yang gambarnya kayak gini Dan klik Nah selanjutnya Di bagian kanan atas Ada tombol add to chrome Dan kita klik Untuk menambahkan ekstensi ini Di Yandek Browser Terus Kalau ekstensinya udah terdownload dan terinstall Selanjutnya Kita tinggal buka facebook Dengan menggunakan Yandek Browser ini Ketikan di address bar facebook.com Setelah terbuka Kita ubah tampilannya menjadi tampilan desktop Dengan cara menekan Tombol 3 titik yang ada di kanan bawah Dan kemudian pilih Desktop Version Nah selanjutnya Kita login ke akun facebook kita Kalau udah berhasil login Terus Kita klik lagi Tombol 3 titik yang ada di kanan bawah Pilih extension Dan kemudian kita klik Ekstensi yang udah kita download tadi Selanjutnya Pilih step pertama Open Messenger Dan kemudian disini Kita perlu mengubah tampilan webnya Menjadi tampilan desktop lagi Yang pertama Dilakukan seperti tadi Dan jika masih sama Maka kita perlu menghapus M. Yang ada di address bar Kalau udah kayak gini Kita buka Extension lagi Pilih step yang kedua Delete all message Dan kemudian konfirmasi Dan hasilnya Semua pesan kalian Yang ada di facebook Telah terhapus Dengan cara yang instant Nah sekarang Kita coba buka Inbox facebook kita Nah kan Semua pesan Atau percakapan Di dalam indok facebook Kita telah terhapus semuanya Nah segitu dulu Video tutorial kali ini Jika bermanfaat Jangan lupa untuk Menekan tombol like Dan share video ini Ke sosmed kalian Tinggalkan kritik Dan saran kalian Di kolom komentar Dan yang belum subscribe Jangan lupa Untuk menekan tombol subscribe Di channel XTX Kreatif Biar gak ketinggalan Video-video menarik lainnya Yang mungkin Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax